Menpora temukan langkah cerdik naturalisasi pemain keturunan. Pemain naturalisasi veteran yang bisa perkuat tim Nals B di Piala AFF 2024. Sinta yang cuptakan sinergitas tim Nals hingga kelompok umur. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. 3 Pemain Keturunan Siap Dinaturalisasi Menpora Temukan Langkah Cerdik Keinginan PSSI menambah pemain keturunan untuk tim Nals Indonesia U19 akhirnya mendapatkan respon dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariyotejo. Sebagaimana diketahui pemain keturunan yang dimaksud ialah Boris Mohindoke, Dion Marks, dan tim Gibbons. Ketiganya telah diuji saat memperkuat tim Aswan Indra Shafri di Mauricio Revelo Tournament atau Toled Cup 2024 di Perancis pada Juni 2024. Menanggapi hal tersebut, Menpora Dito mengaku telah menerima laporan dari manajer tim Nals U19 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar. Yamana menemani para pemain saat berlatih di markas klub sepak bola komo 1907 MC di Italia untuk mengikuti Toled Cup 2024 kemarin. Namun pihaknya belum menindaklanjuti permintaan PSSI untuk mengurus berkas naturalisasi para pemain tersebut. Dito menilai pihaknya masih melakukan penelusuran karena masih ada kemungkinan untuk ketiganya mendapatkan paspor Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi apabila menemui syarat tertentu. Kemungkinan tersebut baru dapat dilakukan apabila ketiganya berstatus anak warga negaraan ganda terbatas atau ABG, yakni anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Dengan status tersebut, mereka dapat diberikan paspor Republik Indonesia hingga maksimal usia 21 tahun, yaitu usia di mana anak diwajibkan memiliki salah satu keluarga negaraan orang tuanya. Salah satu pemain yang mendapatkan status WNI tanpa melalui proses naturalisasi adalah Bektim Nas Indonesia Elkan Bagot, yang memilih menjadi WNI sesuai keluarga negaraan ibunya yang berasal dari Indonesia, sementara ayahnya dari Inggris. Pemain naturalisasi veteran yang bisa perkuat tim Nas B di Piala AFF 2024 Pertama, Diego Michels Bek serba bisa kelahiran Belanda ini bisa jadi salah satu opsi untuk memperkokoh lini pertahanan tim Nas Indonesia B. Meski sudah berusia 33 tahun, namun pengalaman serta kualitas Diego Michels masih sangat layak untuk bersaing dengan para pemain-pemain dari ASEAN. Di musim lalu, Diego Michels tampil sebanyak 30 pertandingan, dengan torehan 1 asis buat Borneo LC. Ketangguan Diego Michels dalam mengawal pertahanan berhasil membantu Borneo LC bertenggar di posisi puncak klasmen regulasi set dan lolos ke babak Championship Series Liga 1. Kedua, Ezra Wolian Striker kelahiran Amsterdam ini seolah menemukan kembali setuan terbaiknya bersama Persib Bandung musim lalu. Meski tak pernah mengecewakan ketika dipercaya turun ke lapangan, dengan kemampuan versatile serta kemampuan mencetak gol yang cukup baik, membuat Ezra Wolian layak jadi pilihan buat tim Nas Indonesia di piala AFF 2024 nanti. Rekansa tim Diego Michels ini merupakan ruh pemain Borneo LC dalam mencuari regular season Liga 1 musim lalu. Dianggap habis, lantaran sudah berusia 34 tahun. Namun, gelandang kelahiran Arnhem ini membuktikan kualitas serta visi bermainnya masih sangat layak untuk level ASEAN. Total sepanjang musim 2023-2024 ini, Stefano Lilipali mampu tampil sebanyak 35 pertandingan, dengan torehan 11 gol serta 17 asis buat Borneo LC. Berbekal statistik serta prestasi individu tersebut, Stefano Lilipali sangat layak mendapatkan kesempatan tampil bersama tim Nas Indonesia di piala AFF 2024. Cerdik, Sintayong ciptakan sinergi tim Nas hingga ke lompok umur. Kabar menarik datang dari manajer tim Nas U17 dan tim Nas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar yang memastikan adanya sinergi dengan tim Nas senior, berkat sentuhan Sintayong sejak awal era kepelatihannya. Sebagaimana diketahui pelatih kepala tim Nas Indonesia Sintayong sukses membangun fondasi yang kokoh di tim Nas senior? Tentunya, banyak yang dilakukan dalam pembangunan tersebut hingga berada di tahap ini. Satu warisan yang diberikan adalah mengirim asisenya yakni Nova Arianto ke tim Nas U16 Indonesia. Ide-ide besar dari Sintayong nantinya akan ditanamkan pada tim Nas kelompok umur hingga terjadi kesinambungan. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan, sebagai manajer tentunya dia bertugas untuk menjaga hubungan tersebut. Ia menegaskan bahwa ide-ide Sintayong akan diterapkan pada tim Nas kelompok umur. Menurutnya ini jadi fondasi krusial bagi tim Nas dari segi teknis dan manajerial. Ada pasti komunikasi dengan tim Nas U23 dan senior, baik dari sisi manajerial maupun kepelatihan. Kalau untuk teknis, semua basicnya dari yang Sintayong, desainnya beberapa waktu yang lalu. Yang dia pernah pegang U16 sampai senior, dan itu jadi fondasi bagi tim kepelatihan kita. Dari manajerial juga sama, terutama dengan Dirtek PSSI dan Exko PSSI untuk pembinaan. Ungkap Ahmad Zaki Iskandar Menariknya, langkah tersebut diharapkan agar menjaga tim Nas Indonesia terus konsisten dan performanya bisa terus meningkat. Apalagi Sintayong memberikan ruang khusus kepada pemain muda untuk promosi ke tim Nas senior. Nantinya hanya pemain terbaik yang akan bertahan di tim Nas. Selain itu, para penggawa Garuda pun diharapkan mengambil langkah serius untuk berkarir di luar negeri. Tujuannya adalah agar mereka semakin berkembang dan bisa mendapatkan pengalaman baru di sana. Mental pemain pun juga semakin solid dan akan sangat berguna di tim Nas.